Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Minggu 19 Juni 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Gereja merayakan tubuh dan darah Kristus, sumber keselamatan kita semua dalam satu perjamuan kudus. Anak-anak pada hari ini juga menerima komunik pertama. Mereka semua makan sampai kenyang. Mea Gulpa, Mea Gulpa, Mea Maksima Gulpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapak yang Maha Kasih, Yesus Putramu telah meninggalkan kenangan akan wafat dan kebangkitannya dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon semoga kami dapat menghormati misteri kudus, tubuh dan darah putramu, sehingga kami senantiasa dapat menikmati buah penebusannya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dikau dengan persekutuan roh kudus alah sepanjang segala masa. Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 9 Ayat 11b sampai dengan ayat 17 Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam datanglah kedua belas murid kepada Yesus dan berkata Suruhlah orang banyak itu pergi Supaya mereka pergi ke desa dan ke kampung-kampung sekitar ini Untuk mencari tempat penginapan serta makanan Karena disini kita berada di tempat yang sunyi Tetapi Yesus berkata kepada mereka Kamu harus memberi mereka makan Mereka menjawab Yang ada pada kami tidak lebih dari lima roti dan dua ikan Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang sebanyak ini Sebab disitu ada kira-kira lima ribu orang laki-laki Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok Kira-kira lima puluh orang setiap kelompok Murid-murid melakukannya Dan menyuruh semua orang banyak itu duduk Yesus mengambil lima roti dan dua ikan itu Lalu menengada ke langit dan mengucap berkat Kemudian membagi-bagi roti dan memberikannya kepada para murid Supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak Dan mereka semua makan sampai kenyang Kemudian dikumpulkanlah potongan-potongan roti yang sisa Sebanyak dua belas bakul Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudariku yang terkasih Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya Pada perjamuan malam terakhir Yesus bersabda Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku Yesus mengadakan ekaristi Dan Yesus memberikan tubuhnya sendiri Untuk korban keselamatan bagi para murid Bagi orang yang mengikutinya Dan bagi seluruh umat di dunia ini Warta sukacita ini juga disampaikan oleh Santo Petrus Santo Paulus Santo Paulus mengatakan Saudara-saudari yang terkasih Apa yang telah kuteruskan kepadamu ini Telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus Pada malam ia diserahkan Mengambil roti Dan sesudah mengucap syukur atasnya Ia membagi-bagi roti itu seraya berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru Yang dimeteraikan dalam darahku Setiap kali kamu meminumnya Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku Sebab setiap kali kamu makan roti ini Dan minum dari cawan ini Kamu mewartakan wafat Tuhan sampai ia datang Demikianlah Santo Paulus Menyatakan kepada para pendengarnya Termasuk kita semua Nah saudara-saudari yang terkasih Ketika kita merayakan Ekaristi Kita mengenangkan Kristus yang memberikan hidupnya Bagi keselamatan kita Ketika makan tubuhnya dan minum darahnya Kita mengenangkan hidup Wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus Kita hidup satu perjamuan Satu roti Satu tubuh dalam Kristus Dengan makan roti kehidupan Dan minum darah keselamatan Kita mengenangkan hidup dengan rasa syukur Kita bersyukur Yesus telah mengorbankan dirinya Seutuhnya bagi kita Kita bersyukur didamaikan dengan Allah Bapak Dan kita hidup bersatu dengan sesama Dalam jalinan cinta kasih ilahi Saudara-saudari Allah menyediakan rezeki bagi kita semua Hidup Kesehatan Makanan Minuman Dan segala sesuatunya telah dicukupkan Entah melalui Usaha kita Atau orang-orang yang dengan penuh kasih sayang Berbagi untuk kita Namun semuanya itu Sumber pemberiannya Berasal dari Allah Saudara-saudariku yang terkasih Peristiwa Yesus memberikan Makanan Roti Bagi banyak orang Membuat kita tergerak untuk berbagi Kepada orang yang lapar pula Seperti yang menjadi warta Santo Paulus Kepada para pendengarnya Peristiwa itu merupakan Simbolik Ekaristi Dan Yesus di dalam Ekaristi Hadir Secara pribadi Mengunjungi umatnya Ia melimpahkan makanan Mengajak kita melihat kejadian itu Sebagai mana baru Yang akan diberikan kepada umat baru Secara melimpah pada akhir jaman Sesuai dengan kepercayaan Akan Yesus Saudara-saudari para rasul Diminta untuk memberi mereka makan Gerija diminta untuk memberi mereka makan Kita pun diperintahkan oleh Tuhan Yesus Untuk memberikan makanan rejeki yang secukupnya Dengan siapa saja Tuhan yang mengajarkan Tuhan mendidik kita Tuhan menghendaki semua orang Mengalami kesejahteraan hidup bersama Saudara-saudari yang terkasih Dengan demikian merayakan Ekaristi Kita pergi ke gereja Kita berkumpul dan berdoa Kita mendengarkan sabda Tuhan Sebagai kekuatan Kita menerima tubuh dan darah Kristus dalam rupa roti Yang telah disucikan Maka dengan demikian Yesus Kristus juga menguduskan kita Sebagai orang-orang yang beriman Kepada Tuhan Allah berkenan kepada kita Maka kita hendaknya berkenan Bagi setiap orang Allah menyucikan melalui tubuh Kristus Hidup dan tubuh kita Maka kita pun harus menyucikan Kehidupan bersama Oleh sebab itu Saudara-saudari Hormatilah martabat Setiap orang Dan bawalah ke dalam Kekudusan Selamat merayakan Tubuh dan darah Kristus pada hari ini Marilah kita berdoa Allah Bapak yang maha pengasih Kami bersyukur Karena telah kau anugerahi Tubuh dan darah putramu Kami mohon Ajarilah kami memahami Dan menghayati Bahwa engkau selalu hadir Di tengah-tengah kami Serta senantiasa Mendampingi kami Sehingga apa yang kami lakukan Untuk mengenangkan dikau Menjadi titik permulaan Perjamuan abadi Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami Amin Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya Semoga Allah yang maha kuasa Memberkati saudara sekalian Bapak dan putra Dan roh kudus Amin Saudara-saudari yang terkasih Pergilah Ibadat sabda Sudah selesai Syukur kepada Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih.